Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan sering kepada kawan-kawan tentang permasalahan di PC dimana disini ya saya tekan tombol power nih nah ini tidak ada reaksi semisal lihat tidak hidup ya senyakan biasanya nyala ada lampu indikator nyala atau tombol resetnya pun sama nih apa masalahnya Apakah di power supply atau bukan nah pada video ini lebih detailnya adalah kita akan mengecek permasalahan ini di power supply ini Apakah ini saja power supply itu bukan permasalahannya sudah kita cabut ini soket di dari power supply ke motherboardnya iya Oke ini ini kita cari kabel kabel nanti colok warna hijau dan hitam terserah yang mana yang penting di atas dan bawah nanti ini saya ini pakai kabel ini ya ini dari apa tadi saya ambil dari ini sambungan power supply juga nih oke ya kita coba pertama ya cabut dulu listriknya kalau ke strom tercabut dulu oke sudah ya untuk hubungan ke power supplynya kita coba ini kita pasang warna hijau dan warna hitam ini saya pasang warna hitam terserah yang penting dia masuk saja nih ini sama juga sampai nih nah sampai jenis hijau 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 dan hitam ini di yang hijau nih saya taruh di atas ya ini di belakangnya adalah hitam jadi belakangnya adanya hitam di belakangnya adanya hitam ya nah ini oke ya hijau yang di atas dan sebelahnya adanya hitam nih oke ya kan hitam itu adalah hijau sekarang kita coba solokan ke power supply ini tidak saya cabut ya karena saya males mongkar karena kita cek dulu oke apakah dia berputar oh tidak nah berarti ya kalau tidak berputar permasalahannya adalah di nah ini saya colok ini sudah tanya itu tidak berhasil berarti permasalahannya di power supply ini error jadi kalau seperti ini terlaksa kawan-kawan harus ganti power supply ini oke ya mungkin sekian video saya kali ini semoga video ini bermanfaat dukung terus jangan lupa dengan subscribe like share dan komen serta aktifkan loncengnya agar teman-teman dapat beri tonton video-video yang saya upload selanjutnya saya MCS Gerasin silahkan saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.